Hai untuk mengantisipasi mewabahnya virus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang ternak sapi jajaran posek Tabir Selatan menggandeng dinas peternakan Kabupaten merangin turun bersama dalam melakukan vaksinasi terhadap ternak sapi ini nah ini sih kok nih dah hilang-hilang belum nih virus PMK yang terjadi pada ternak nih lor mudah-mudahan lah ini secepatnya gak ganti lagi nih wabah-wabah PMK nih gimana informasinya kita tengok di pantauan bangjek untuk mengantisipasi penyebaran virus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kecamatan Tabir Selatan terhadap ternak sapi jajaran polsek Tabir Selatan turun bersama dinas peternakan merangin untuk memberikan vaksin terhadap puluhan ternak sapi agar tidak tertular penyakit PMK setidaknya ada sebanyak 72 ekor ternak sapi milik peternak di Desa Gading Jaya Kecamatan Tabir Selatan diberikan vaksin Adpo for Duwami agar nantinya tidak tertular PMK yang saat ini masih menyebar dan menyerang ternak sapi Kabolsek Tabir Selatan Ibtu Fajar Nugroho berharap semua desa yang ada di wilayahnya nanti semua hewan ternak sapinya bisa mendapatkan vaksin PMK sehingga di wilayahnya tidak ada lagi peternak yang was-was sebab banyak sekali kerugian bila ternak tersebut terserang PMK dalam rangka untuk menyegah penyebaran virus atau penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak kami Bosek Tabir Selatan bekerjasama dengan Dinas Perkebunan dan Keternakan Kabupaten Orangin melaksanakan kegiatan vaksinasi hewan ternak di Desa Gading Jaya Kecamatan Tabir Selatan Riko Saputra Jek TV melaporkan Riko Saputra Jek TV melaporkan